Intro Masa depan Darwin Nunes di Liverpool terancam Darwin Nunes sekali lagi gagal memberikan kesan bagi The Reds dan banyak pendukung kini menanyakan pertanyaan yang sama. Apakah nasib Darwin Nunes di Liverpool sudah ditentukan? Meski itu bukan penampilan terburuk Nunes sejak kedatangannya di Merseyside pada tahun 2022. Penampilannya melawan Bolokna tidak akan membuat para pendukung berharap bahwa pemain urubuah itu membaik di bawah asuhan slot. Nunes tampil mengecewakan di tengah minggu dan tidak dapat menemukan keajaiban yang ia gunakan untuk mencetak gol indah dalam satu-satunya penampilannya di Liga Primer musim ini. Satu perbedaan mencolok antara Jurgen Klopp dan Arne Slott adalah kesediaan mereka untuk merotasi kesebelasan awal mereka. Klopp sering melakukannya pada musim-musim terakhirnya. Dengan menyebarkan menit bermain, tetapi slot tampaknya memiliki kesebelasan awal pilihannya yang akan tetap ia pertahankan kecuali ada alasan. Yang sangat bagus untuk tidak melakukannya, sayangnya bagi Nunes, ia belum mendapatkan tempat di starting sebelas, dan setiap penampilan seperti di Bolokna hanya akan memperlebar jarak antara dirinya dan posisi starter. Anugerah penyelamat Nunes mungkin adalah orang yang saat ini menghentikannya dari menjadi pemain inti, Diogo Jota. Meskipun penyerang asal Portugal ini bisa sangat klinis, ia juga bisa menjadi penumpang di beberapa kesempatan, dan hal ini tidak luput dari perhatian Liverpool musim ini. Penyerang ini juga memiliki catatan cedera yang agak meragukan dan jarang fit selama sebagian besar musim, ini mungkin menjadi penyelamat Nunes. Jika Jota tidak tersedia atau dalam kondisi buruk, maka kesempatan akan ada bagi Nunes untuk tampil, tetapi ia harus memanfaatkan peluang ini sebaik-baiknya atau waktunya di Liverpool akan hilang. Chelsea bisa hadapi persaingan dari Liverpool untuk bintang Liga Primer Inggris senilai 70 juta pound. Liverpool dan Chelsea kemungkinan besar akan bersaing ketat untuk mendapatkan tanda tangan salah satu bintang Liga Primer tahun depan. Ini bukan pertama kalinya kedua raksasa Inggris berbut Maises Chai Cedo, dengan Chelsea sebagai pemenangnya. The Blues akan senang karena mereka memenangkan pertarungan transfer itu, karena Chai Cedo telah tampil luar biasa bagi mereka musim ini. Chai Cedo adalah salah satu nama pertama dalam daftar pemain Chelsea saat ini, menurut John Obi Mikkel. Liverpool tertarik pada Marguehi dari Crystal Palace. Bulan lalu, dilaporkan bahwa Chelsea siap untuk merekrut kembali Marguehi setelah menjualnya ke Crystal Palace pada tahun 2021. Namun, tampaknya The Blues akan menghadapi persaingan dari Arne Slott dan Liverpool. Menurut Give Me Sport, Liverpool bisa menjadikan Guehi target utama dalam upaya memperkuat pertahanan mereka. Namun, ia tidak akan datang dengan harga murah, karena media yang sama mengklaim bahwa Palace menilai back tengah mereka sekitar 70 juta pound. Liverpool diklaim tidak akan juara jika hanya andalkan Rian Gravenberg. Owen Hargreaves memuji gelandang Liverpool, Rian Gravenberg yang telah memanfaatkan kesempatan di bawah pelatih Arne Slott. Namun, ia menjelaskan bahwa The Reds akan kesulitan meraih gelar juara Premier League atau Liga Champions tanpa seorang gelandang bertahan spesialis. Gravenberg beroperasi sebagai gelandang terdalam untuk Liverpool musim ini, dan meski performanya cukup baik, Owen Hargreaves merasa The Reds tidak akan mampu bersaing untuk meraih trofi besar kecuali mereka mendatangkan gelandang bertahan spesialis. Dia memiliki tinggi 190 cm, berusia 22 tahun, dia memiliki segalanya. Tetapi dia bukan gelandang bertahan spesialis. Ada perbedaan, ia ungkap Hargreaves kepada Premier League Productions yang dikutip oleh Daily Mail. Saya pikir dia adalah gelandang yang hebat. Dia adalah pemain box-to-box, tergantung siapa yang dimainkan. Tapi saya rasa dalam pertandingan besar, untuk meraih kemenangan di Premier League atau Liga Champions, Anda membutuhkan seorang spesialis. Namun, pujian untuk Gravenberge, dia telah memanfaatkan peluangnya dan itu yang dibutuhkan seorang pemain, ditambahnya. Posisi tersebut jelas merupakan milik Gravenberge saat ini, dan jika dia terus tampil seperti saat ini, hal tersebut dapat mengubah pikiran Liverpool untuk masuk ke dalam bursa transfer. Namun mereka tertarik pada Zubi Mendy karena suatu alasan dan mereka mungkin akan membahasnya lagi di bulan Januari atau musim panas mendatang. Gara-gara Real Madrid lagi, Liverpool terancam ulangi kegagalan pahit. Liverpool bisa mengulangi kejadian pahit yang sama, seperti saat kegagalan transfer Jude Belingham ke Anfield. Jude Belingham pernah menjadi target Liverpool selama beberapa tahun dan dipandang sebagai pewaris tahta Stephen Gerrard yang telah lama dinanti-nanti, namun gelandang asal Inggris itu memilih untuk bergabung dengan Real Madrid. Liverpool bisa mengulangi sejarah buruk tersebut di bursa transfer, dengan gelandang berbakat lainnya yang kabarnya lebih memilih pindah ke Real Madrid daripada bergabung ke Anfield. Dread sempat tertarik untuk mendatangkan Jude Belingham tahun lalu, sebelum akhirnya menarik diri dari kesepakatan tersebut karena biaya yang terlalu tinggi. Belingham kemudian menandatangani kontrak dengan Madrid dalam transfer bernilai besar. Namun, diakini bahwa Real Madrid memang selalu menjadi pilihan pertamanya. Kini dilaporkan bahwa target utama Liverpool selama bursa transfer musim panas lalu, Martin Zubimendi, juga berkeinginan untuk bergabung dengan Bernabu. TBR Football mengklaim bahwa keinginan kuat Zubimendi untuk bergabung dengan Madrid menjadi faktor dalam keputusannya menolak pindah ke Anfield musim panas lalu. Madrid disebut-sebut sebagai pengagum besar Zubimendi dan menganggapnya sebagai calon pengganti jangka panjang bagi gelandang asal Kroasia, Luka Modric. Modric akan berusia 40 tahun tahun depan, dan meskipun Madrid memiliki banyak gelandang muda berbakat, tidak ada satupun yang memiliki gaya permainan seperti Modric. Liverpool dikabarkan masih tertarik pada Zubimendi, sementara Arsenal, Manchester City, dan Tottenham juga dilaporkan sedang memantau perkembangan gelandang tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!